Intro Waktunya kita ngobrolin soal bola Di Siratmu Football Podcast Program ini juga bisa anda simat Di Radio Botani Sengsurya Dan Radio Suara Anda Klater Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa kita kembali hadir di program Siratmu Football Podcast Kita bakal ngomong-ngomongin bola Dan kali ini kita sudah bersama Bintang tamu yang hadir di Studio Siratmu TV Studionya keren ya Keren banget Terima kasih buat sponsor yang sudah mendukung program ini Saya yakin ini untuk membangkitkan semangat olahraga kita Ada siapa? Tamu kita yang sudah hadir di Siratmu Football Podcast kali ini Kita perkenalkan beliau adalah Atut Duliawan Dan berbankan karyawan swasta di perbankan syariah yang ada di Klaten BMT BMT apa namanya? Xiaomi Xiaomi Ya Oke Selamat Kau bertemu lagi bu Gimana kabarnya bu? Alhamdulillah Baik Ya Udah Apa ini? Persiapan apa untuk nonton bola kali ini ya? Udah Siap-siap apa untuk nonton bola kali ini? Oke ya untuk nanti malam Tentang Eh apa ya? Coffee lah Coffee Suka coffee ya Coffee sih Cemilan juga suka gitu kan? Nah kita ngomongin selamat bola Kalau Apa Bung Atut Duliawan ini Kira-kira suka nonton bola itu sejak kapan? Dari kecil Bung Dari kecil ya? Sering SD, SMP, SMA? Dari SMP ya SMP ya Kalau dulu itu sering nonton laga apa? Laga Indonesia Ataupun juga Yang tingkatnya Luar segeri gitu ya Nah Internasional gitu Yang sering ditonton gitu Oke Kalau saya itu semuanya suka ya? Suka Indonesia Dari luar ikh kering Itu Suka semua Kalau Indonesia kira-kira Favoritnya Pemain sepak bola Indonesia siapa? Ya untuk pemain Indonesia ya Bapak Pabukas Bapak Pabukas Kemudian Yang lain mungkin? Kalau yang lain Kalau klub sepak bola Indonesia itu sukanya? Kalau saya Karema Atau Karema Jodong Iya Kemudian Tersedia Jack Maria Itu tim bagus semua Kemudian Kalau PSI Gimana PSI Kalau PSI Masih jauh lah Iya Masih jauh Ibaratnya Masih di Liga Masih jauh Masih jauh sekali Masih jauh sekali ya Jadi memang Ini Kita ngomong Fakta aja Gitu ya Dan Kalau Ngomong-ngomong Ini kan Sudah mau Ada Pertandingan Tingkat Eropa Untuk kali ini Pembukanya Ada Turki Melawan Itali Kira-kira Menurut Bung Atut Kedua tim ini Gimana? Oke Menarik sekali Untuk Lada Pembuka Pada Jini Hari Nabi Mempertemukan Antara Turki Dan Itali Itu Untuk Masih jauh lagi Kan Untuk Pelatih saat ini Kan Senal Ganes Pelatih baru Atau Itu Pelatih Lama Lama Iya Lama Lama Untuk Masih jauh Lager Itu Ada Yusuf Masih jil Untuk Belanjangnya Bahkan Carhanobu Yang bermain Di Serika Itu Di AC Milan AC Milan Itu Turki Di Sisi Italia Ada Siapa Yang Mungkin Sudah Tidak Asik Lagi Pemirsa Italia Itu Pelatihnya Siapa Untuk Italia Pelatih Saat Ini Roberto Mancini Roberto Mancini Itu Dulu Pernah Melatih Tim Lain Pernah Melatih Klub Inggris Ada Penjaga Gawang Yang Fenomenal Di Itali Lalu Untuk Saat Ini Untuk Jumlah Penjaga Tudah Rumah Tudah Dari Mana Dari AC Milan AC Milan Jadi memang Kita Diperkuatin AC Milan Karena Memang Darahnya AC Milan Juventus Inter Kalau Di Juventus Itu Kayak Ronaldo Ada Di Juventus Kalau Renato Pemain Pemain Sport Portugal Nanti Tidak Memperkuat Itali Mungkin Memperkuat Tim lain Kalau Bisa Masuk Dari Prediksi Yang Selama Ini Sudah Mengemuka Antara Itali Melawan Turki Ini Kira-kira Kalau Nasabahnya BMT Yalmis Banyak Yang Suka Bola Kalau Nasabah Banyak Banyak Juga Jadi Kalau Keliling-keliling Ketemu Nasabah Itu Sering Ngomongin Bola Kira-kira Kecederungannya Lebih Banyak Berpihak Kemana Antara Turki Melawan Itali Kalau Turki Dengan Itali Kebanyakan Itali Karena Dari Positioning Atau Mungkin Sepak Kerjanya Atau Gimana Kalau Itali Masalah Juro Memang Apa Ya Pengudal Kepercayaan diri Dari Bapak Kualifikasi Ini Sang Feksi Semua Tapi Tidak Kalah Hebat Juga Dari Turki Juga Punya Kepercayaan diri Juga Kalau Kedua Ini Lolos Di Bela Dunia Enggak Semarin Kedua Tip Itu Tidak Tidak Jadi Memang Ini Khusus Untuk Laga Eropa Jadi Itali Karena Ini Merupakan Laga Pembuka Kira-kira Akan Bermain Seperti Apa Menurutmu Lebih Cenderung Banyak Menyerang Atau Bertahan Kalau Kedua Ting Cenderung Menyerang Keduanya Ya Cenderung Menyerang Karena Memang Di Posisi Ini Mereka Akan Berputuk Sebuah Kemenangan Gitu Ya Nah Kalau Kecenderungan Di Itali Menurut Bang Bok Atur Sendiri Nah Kira-kira Ada Berani Memasang Skor Perkiraan Untuk Turki Melawan Itali Kalau Melihat Statistik Lima Perteman Terakhir Turki Belum Pernah Menang Di Semua Sama Sekali Belum Pernah Melawan Itali Belum Lima Terakhir Artinya Dari Sisi Apa Starting Point Itali Sudah 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 Prediksi Memegang Gitu Ya Tapi Kita Belum Tahu Kekuatan Yang Saat Ini Disiapkan Oleh Pelatih Yang Tadi Sondal Kunes Itu Kita Belum Tahu Juga Kira-kira Kekuatan Mungkin Ada Hal-hal Lain Yang Nanti Bisa Membuat Tim Turki Ini Tampil Diluar Dugaan Kita Sudah Belum Tahu Karena Ini Sekedar Prediksi Saja Tapi Yang Jelas Banyak Ber Pihak Hanya Ke Itali Hal-hal Lain Yang Mungkin Bisa Mendukung Prediksi Pengarah Ke Itali Kemenangan Laga Pembuka Ini Ya Karena Itali Dilatih Top Dengan Komposisi Pemain Juga Pemain Kelas Dunia Juga Tapi Tidak Menarik Juga Dari Turki Ada Belandang Yang Bermain Di AC Milan Itu Juga Terus Masuk Ada Yusuf Yassici Itu Yang Pernah Mengumpul Dawang Dari Keper Vitali Benar Maha Oke Kira-kira Berani Memasang Skor Berapa Perkiraan Untuk Vitali Kamu Boong Atut Kalau Saya 2-1 Untuk Vitali Vitali Dan Bal Position Nanti Perkiraannya Berkiraan 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 Terima 60 60 40 Nah Ini Artinya Kita Memang Harus Bisa Memperkirakan Kira-kira Tim Dua Tim Antara Vitali Melawan Turki Yang Nanti Akan Jadi Laga Pembuka Di Euro 2021 Nah Kira-kira Ada Harapan Apa Melalui Adab Kompetisi Bola Ini Untuk Perkembangan Sepak Bola Niklaseng Bu Ngan Ya Menurut Sekali Untuk Perkembangan Sepak Bola Dik Melihat Dari Dintun Luar Begitu Solit Menangguh Kita Dari Keladeng Haris Mencontoh Dari Dintun Luar Itu Supaya PSP Keladeng Bisa Naik Ke Kastai Terima Berarti Pembinaan Serius Pembinaan 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 Terima kasih Kesejahteraan Aplik Atau Mungkin Elif Biar Tidak Loncat Kemana Mana Itu Emang Garis Ada Pembinaan Dari Shadili Juga Itu Alah Yang mudah Muda Itu Perlu Dibina Dibina Bukan Dibinasakan Ya Terima kasih Bunga Tuntil Lewat Semoga Prediksimu Benar Di Langkah Pembuka Antara Turki Melawan Itali Dan Terima kasih Waktunya Bijang Bijang Di Sirat Muputul Podcast Yang Juga Bisa Anda Dengarkan Di Radio Botani FM 107.7 Mega Dan Radio Suara Anda 107.9 Saya Nur Mohamad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waktunya Kita Ngobrolin Soal Bola Di Sirat Mufutbol Podcast Program Ini Juga Bisa Anda Simat Di Radio Botani Seng Surya Dan Radio Suara Anda Kelab root Seng H Seng Seng Savi